Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Di pagi yang indah ini Allah hadirkan Allah lembutkan Allah hadirkan kesadaran kepada kita untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah Menyadari setiap nikmat demi nikmat Yang Allah senantiasa hadirkan kepada setiap dari diri kita InsyaAllah Mari sejenak kita berdoa bersama-sama Semoga Allah senantiasa hadirkan rahmatnya Allah senantiasa hadirkan hidayahnya Allah senantiasa kuatkan iman kita Serta Senantiasa Allah hadirkan pertolongannya Kepada diri kita Baupun terhadap orang-orang Yang senantiasa kita sayangi Kita cintai Ya Allah ya Rabb yang maha hidup Yang tidak butuh segala sesuatu Dengan rahmatmu Ya Rabb Kami meminta pertolongan Perbaikilah segala keadaan dan urusan kami Ya Rabb Jangan kau serahkan diri ini Tanpa mendapatkan pertolongan darimu Allahumma a'ina ala zikrika Wa syukrika Wa husni hibadatik Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabi ya wa rasul Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma Ya Allah ya Rahman ya Rahim Kami serahkan seluruh persoalan hidup kami ini hanya kepadamu Ya Rabb Kami rizo Ya Rabb Apapun yang kau hadirkan kepada kami Kami rizo Kami ikhlas Terima kasih Ya Rabb Engkau masih senantiasa hadirkan Kami kesadaran untuk senantiasa terus bermunajat kepadamu Kau masih ketuk diri ini untuk senantiasa ingat kepadamu Ya Rabb Alhamdulillah Sahabat vilah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah SWT Seringkali diri ini ketika inginkan sesuatu Kita ikhtiar luar biasa Seringkali kita memaksakan kehedak kita Bahkan saking luar biasanya keinginan kita Kita pun sampai gak ingat Untuk senantiasa menyelaraskan antara ingin kita Dengan inginnya Allah SWT Maka salah satu kunci terbaik dalam hidup ini adalah Mari senantiasa kita mengecek Apa sejatinya Yang dikehendaki oleh Allah SWT Apa maunya Allah SWT Bukan hanya sekedar inginnya kita saja Sampai-sampai dalam hadis kudsi Allah SWT berfirman Wahai manusia Sesungguhnya aku punya kehendak Dan engkau punya Keinginan Tidak akan terjadi apa-apa yang kau Kehendaki kecuali apa-apa yang aku kehendaki Dan Jika kau mau memenuhi apa-apa yang menjadi kehendakku Maka Aku kabulkan apa-apa yang menjadi keinginanmu Namun jika kau tidak mau memenuhi keinginanku Kehendakku Maka aku akan jadikan kau penuh dengan Letih Dengan sebab apa-apa yang kau kehendaki InsyaAllah Artinya ketika Allah itu juga punya kehendak Dan kita punya sekali keinginan Kita ingin sekali punya yang namanya hajat Hajat kita tidak akan diijabah oleh Allah Manakala kita tidak senantiasa mengecek Memahami apa sejatinya yang Allah kehendaki Tapi ketika kita benar-benar mau Senantiasa Memenuhi apa-apa yang menjadi kehendak Allah Senantiasa ikhtiar untuk bertakwa kepada Allah Memenuhi apa-apa yang menjadi maunya Allah Maka justru Allah Kian memenuhi apa-apa yang menjadi ingin kita Maka Mari senantiasa kita belajar Kepada para Hamba-hamba kekasih Allah Dimana ada satu makolah yang sangat masyur sekali Dari makolahnya Sohabat Sayyidina Ali bin Abi Talib Radhi Allah Jika aku Punya kehendak Jika aku punya keinginan Punya hajat Dan itu diijabah oleh Allah Maka aku bahagia Namun Jika Hajat-hajatku Keinginanku itu Belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka aku jauh lebih bahagia Sebab Yang pertama tadi adalah Keinginanku Itu adalah inginku Tapi yang kedua Adalah Maunya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Aku jauh lebih bahagia Ketika Kita benar-benar memahami Apa yang menjadi Maunya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kemudian kita berlatih Untuk Ridha InsyaAllah Sahabat surga Sahabat-sahabat yang Dimulihakan Dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ini Mari Kita senantiasa Mulailah Selaraskan Apa yang menjadi Ingin kita Dengan Apa yang menjadi Maunya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang paling utama adalah Yuk Sahabat-sahabat Fokuskan Apa yang menjadi Ingin kita Senantiasa Sama dengan Apa yang menjadi Maunya Allah Subhanahu wa ta'ala Caranya bagaimana Maka prioritaskan dulu Kalau kita inginkan Sesuatu Maka utamakan dulu Apa-apa Yang diperintahkan Allah kepada kita Dalam rutinitas kita Amaliyah kita Dan juga Senantiasa berhati-hati Dari Apa-apa Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terus Senantiasa Kita berlatih Untuk menjadi Hamba-hamba yang mutakin Kita bekerja keras Di ibadah-ibadah kita Dan senantiasa Kita Berhati-hati Dari dosa Senantiasa Kita berhati-hati Dari perisai-perisai Rezeki kita Barakallahu fikum Sahabat Surgaku Jika sekiranya Nasihat ini Bermanfaat Yuk mari Senantiasa Kita share Kita senantiasa Kita sebarkan Kita siarkan Kepada seluruh Sahabat Kerabat Keluarga Terkasih kita Ataupun Tim Bisnis kita Terima kasih Sahabat Vila Mari Semangat Menyambut Hari yang indah ini Sampai jumpa Di voice note Selanjutnya Saya Muhammad Sofi Al-Hayrada'i Sahabat Seperjalananmu Menuju semakin dekat Kembali Padanya